Hai everyone here's me again Anies welcome back to my channel kali ini aku mau battle in dua produk sunscreen yaitu yang pertama dari L'Oreal UV yang ini lalu akan aku battle dengan Garnier Super UV yang ini kalau dari packagingnya kamu bisa lihat ya temen-temen ini tuh mirip banget cuma beda warna aja kalau L'Oreal warnanya biru kayak gini kalau Garnier dengan khasnya warna kuning ke hijauan seperti ini so sebetulnya review terpisah dari produk ini udah ada di YouTube channel aku kalau misalkan kamu memang lagi pengen tahu tentang L'Oreal go check it ada di video aku sebelumnya cari aja pakai search aja biar enggak capek nge-scrollnya atau kalau kamu review ini juga aku udah punya review terpisahnya jadi sangat lengkap untuk kamu tonton ya gitu tapi sekarang aku pengen kalian melihat dua produk ini kita battle in ya yang mana sih yang paling enak dipakainya yang mana sih yang akan repurchase selagi gitu ya nggak akan beli sekali doang dan yang mana yang emang worth it untuk dibeli gitu untuk dari segi packagingnya aku melihat tidak ada perbedaan sama sekali karena ini botolnya sama persis ya kan kayak begini tuh jadi kamu pilih aja yang mana yang kamu suka dari segi packagingnya untuk di bagian depan depan sama-sama ada merek mereka ya semua disini ada SPF nya sama-sama 50 sedangkan kalau L'Oreal plusnya itu ada empat kali kalau Garnier plusnya cuma tiga kali tapi 50 nya dia plus sedangkan oh ya sedangkan 50 nya plus tapi L'Oreal juga 50 nya plus ini sama-sama untuk kulit yang normal to oily skin ya yang berminyak sama-sama untuk menahan minyak sepertinya dua-duanya yang ini lalu sama-sama 30 mili ukurannya dan di belakangnya juga sama-sama ada expired date nya dan ingredients dan lain-lainnya gitu oke eh langsung aja ya kita bacain klaim dari produk ini katanya kalau kata L'Oreal yang ini dia itu itu advance oil control UV protector use UV perfect matte and fresh everyday at the end of your skincare routine avoid eye contact kalau yang ini Garnier light complete super UV matte spot proof sunscreen begitu katanya nah dia mengandung vitamin C juga keturunannya tapi ya terus dia itu mengandung vitamin E gitu 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 klaimnya ya sama-sama ngeklaim ini untuk kulit yang berminyak gitu kalau enaknya dari packagingnya ya teman-teman si Garnier ini lebih unggul kenapa karena isinya itu bisa kelihatan gitu di mata kita jadi kalau diginiin dia kelihatan nih produknya udah sampai mana ya abisnya gitu ya tinggal segini nih produk aku tuh tinggal segini jadi aku udah pakai setengahnya sedangkan kalau ini nggak bisa jadi aku nggak tahu ini udah abis atau enggak gitu jadi dari segi packaging aku sih lebih suka Garnier ya karena kelihatan aja gitu produknya udah sampai mana sih abisnya kalau ini memang dia bagus gitu secara packaging gitu kelihatannya warnanya solid banget tapi nggak kelihatan nggak kelihatan tuh sampai mana abisnya tidak kelihat gitu oke itu ya dari segi packaging kita akan langsung aja ke formulanya seperti apa aku akan kasih lihat teksturnya ke teman-teman nah ini adalah tekstur dari Garnier tuh kalau kita apply dia putih banget ya warnanya putih susu seperti ini dan dia wangi banget jadi kalau kamu nggak suka sama fragrance aku nggak saranin kamu untuk beli ini karena dia wangi banget ya kalau di blend lumayan gampang ngeblendnya tuh tapi meninggalkan white cast sedikit banget sih nggak banyak ya sedikit lama-lama mudah juga white castnya gampang di blendnya untuk Garnier kita coba yang L'Oreal ya kalau L'Oreal warnanya itu dia nggak putih susu bukan seperti Garnier dia itu kayak warna krem kehijauan sedikit seperti ini nih krem gitu temen-temen ya terus sama kentalnya kayak Garnier kalau di blend gini oke dan dia nggak ada wangi yang menyengat L'Oreal itu enaknya sih aku sukanya gitu dan dia lebih cepet lagi di blendnya ya ya ini di blendnya wow udah nggak ada white cast sama sekali untuk L'Oreal yang kamu buru-buru kalau pakai sunscreen L'Oreal sih udah pasti yang terbagus ya maksudnya tercepat dipakainya karena nggak pakai lama-lama dia udah ngeblend banget dan nggak ada white cast sama sekali langsung di blend hilang semuanya kayak nggak pakai apa-apa gitu gitu untuk rasa lengketnya sama-sama aja nggak ada yang berbeda dan L'Oreal menurutku dipakainya lebih enak aja gitu entah kenapa pas sampai kulit tuh dia nyatu ke kulitnya tuh enak banget gitu temen-temen langsung aja kita pakai ke muka ya ya nggak afdol kalau nggak ke muka yang satu Garnier kenapa aku pakai sedikit karena aku males ngeblendnya jujur kalau yang ada white castnya gitu nah aku akan melihat tuh L'Oreal tuh gampang banget ngeblendnya kayak langsung ilang banget tuh bagi yang buru-buru nih biasanya aku buru-buru kalau pakai sunscreen kalau pagi tuh nah ini tuh enak banget makanya aku suka banget sama si L'Oreal ini ya kan kalau yang ini karena dia memang putih ya jadi ya lumayan sih tapi yang nggak lama-lama juga sih nggak berana nah gitu temen-temen ini yang Garnier ini yang L'Oreal feelsnya dipakainya menurutku ya lebih enak L'Oreal dibanding ini ini wanginya masih nempel di pipi aku untuk produk Garnier tapi dua-duanya nggak sama sekali bikin gatel nggak bikin apa ya nggak bikin gerah gitu dipakainya nggak sama sekali jadi enak-enak aja sih dipakainya dua-duanya cuma kalau aku bisa milih aku lebih suka L'Oreal nempel di kulit itu enak-enak banget terlihat ya oke begitu temen-temen untuk tekstur dan formula ya pas di kulit di segi harganya aduh mohon maaf banget aku lupa banget harga pastinya yang aku tahu ini sekitar 100 ribuan eh salah ya tutupnya tutupnya mau dong dia sedangkan kalau ini sekitar berapa ya 80 ribuan ya sampai 100 ya pokoknya harganya sama-sama aja sih ya menurutku jadi kalau misalkan aku boleh milih dari produknya L'Oreal atau Garnier aku akan pakai produknya L'Oreal gitu karena aku sendiri nggak terlalu suka sih ada wangi yang terlalu menyingat ini Garnier menurut aku wanginya terlalu powerful dan nggak enak gitu nah kalau misalkan kamu pakai L'Oreal UV itu lama-kelamaan muka kamu tuh kayak nyatu gitu loh sunscreennya nyatu gitu ke kulit jadi kayak bagus banget kamu kelihatan glowing tanpa kelihatan berminyak gitu jadi bagus banget kalau pakai ini sedangkan kalau misalkan pakai Garnier dalam waktu yang lama gitu lumayan terlihat greasy dan berminyak gitu loh temen-temen jadi begitu menurut aku dari kedua produk ini kalau misalkan kamu cari yang blendable banget pilih L'Oreal gitu jadi begitu sih temen-temen aku lebih suka L'Oreal dibanding Garnier gitu gitu aja review-nya semoga ini membantu kamu untuk pilih dua produk ini kalau misalkan disuruh pilih aku pilih ini cinta aku sama dia bagus banget soalnya oke thank you so much for watching jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku boleh komentar juga video apa yang kamu pengen lihat selanjutnya atau kita bisa diskusi tentang dua produk ini thank you ya semuanya bye